Assalamualaikum Wr. Wb Kami dari kelompok 6 akan menerangkan tentang perkembangan ilmu pengetahuan modern barat dan islam berikut adalah penjelasannya saya Trus Yorini disini akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan sebelum terhadapan islam sebelum era kejayaan islam ilmu pengetahuan itu berasal dari Yunani, India dan di Persia di Yunani sendiri dimulai sejak abad ke-6 sebelum masehi yang menjadi titik fondasi awal terbentuknya ilmu pengetahuan yang kita pelajari saat ini di India dan di Persia sudah membuat perhitungan hingga 10 pangkat 12 yang ditulis pada kitab Yujau Verda pada tahun 1200 sebelum masehi pada 810 masehi filsuf bernama Baudayana telah memikirkan konsep dasar teorema Pythagoras memicu lahirnya peradaban emas islam ketika khalifah pertama dinasti Umayyah yaitu Muawiyah ibn Abu Sufyan invasi ke daerah trans-terjadi di Syria hingga ia memutuskan manuskrip maskrip puno di kota Damascus yang diwariskan dari perkembangan ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi berdasarkan penemuannya Muawiyah terinspirasi membuat fondasi peradaban islam berdasarkan ilmu pengetahuan pada saat yang bersamaan khalifah Umayyah sedang mengadopsi teknologi penulisan naskah di atas kertas yang awalnya dikembangkan di Tiongkok dengan perkembangan Tiongkok penulisan itu Muawiyah juga menyewa ilmuwan-ilmuwan dari Yunani dan Romawi untuk melanjutkan terjemah terhadap naskah-naskah puno dalam bahasa Arab di saat dinasti Umayyah berali menjadi dinasti Abdesiyah yang ditandai berpindahan pusat pemerintahan dari Damascus ke Baghdad di Mesopotamia dengan perpindahan pusat pemerintahan beradaban islam mendapatkan banyak pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan dari Yunani dan Romawi ketika di Baghdad mendapatkan tambahan pengaruh dari kebudayaan Persia dan India selain itu pengaruh dua khalifah besar yaitu Harun al-Rashid dan anaknya al-Ma'mun yang mempunyai cita-cita membangun peradaban islam yang menjunjung tinggi perkembangan sains logika rasionalita serta menjaga kemajuan ilmu pengetahuan yang telah diraih oleh bangsa India Persia dan Bizantium hancurnya peradaban islam nah hancurnya peradaban islam disini dipengaruhi oleh dua faktor faktor yang pertama adalah karena terjadinya permunian ajaran islam yang menyebabkan zaman kemasan islam ini menurun sehingga jarang sekali menghasilkan ilman-ilman besar seperti abad 9 hingga abad 11 faktor kedua adalah serbuan bangsa mongol yang meluluh lantakan kota badat yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan disana terdapat perpustakaan besar yang bernama Baik Al-Hikmah terdapat banyak manuskrip-manuskrip yang untungnya sempat diselamatkan ke Altusi Observatorium Maradiah Azerbaijan yang kemudian menjadi sumber referensi inspirasi para ilman Eropa zaman Renaissance dan Enlightenment coba dalam perkembangan ilmu pengetahuan islam yang pertama ada ilmu al-hayan yang ahli dalam dunia saiz magnetika dan filmetri yang kedua ada jadul ilmu al-hayan sesuatu yang menemukan teknik kristalisasi serta kristalisasi serta penemuan akwaridia yang ketiga ada etnisya ahli dalam dunia kebukaran yang keempat Ibn Nusa Akalapsi seseorang yang ahli dalam dunia magnetika yang kedua ada Al-Gakani seorang astronomi keenam Ibn Khaldun ilmuwan historiologi sosiologi dan ekonomi ketujuh ada arti ilmu cernas ilmuwan fisikawan serta penyakit berbangsa arah di saat Barat mengalami periode pertengahan zaman kegelapan umat Islam telah mencapai kejayaan dan kemajuan berhadapannya kemajuan yang diperoleh oleh umat Islam pada zaman klasik Islam 650-1250 di samping dinikmati oleh umat Islam tetapi juga dirasakan oleh masyarakat muslim termasuk dunia Barat namun seiring dengan kemunduran yang dialami oleh umat Islam di abad pertengahan sentuhan dunia Barat dengan Islam ini pada akhirnya memunculkan transformasi intelektual dari dunia Islam ke dunia Barat sehingga melahirkan gerakan renasi sens informasi rasionalisme dan auf la run di dunia Barat perkembangan ilmu pengetahuan modern Barat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di benua Eropa ditandai dengan munculnya sejumlah ilmuwan dan filsuf yang menentang doktrin gereja terutama tentang ilmu bumi mereka menganggap bahwa pusat dunia bukan lagi Tuhan melainkan manusia pada abad ke-14 sampai-16 manusia berhasil mencapai prestasi gemilang dalam berbagai bidang sehingga mampu membangkitkan kembali cita-cita alam pemikiran filsafat hidup yang kemudian menstrukturisasi standar-standar dunia modern terjadinya kebangkitan kembali dalam kekayaan warisan Yunani dan Romawi kuno bangkitnya humanis sekular yang menggeser orientasi berfikirnya manusia pemberontakan gereja yang kemudian muncul kebebasan intelektual agama kutukuh filsafat modern yang pertama ada Karl Marx seorang filsuf ekonom sejarawan pembuat teori politik sosiolog jurnalis dan sosial revolusioner asal Jerman Bertrand Kerkert seorang filsuf dan teolog pada abad ke-19 yang berasal dari Denmark Daniel Kahn seorang filsuf Inggris yang dikenal dengan konsep manusia dari sudut bandang empirisme dan juga materialisme selanjutnya ada Thomas Hobbes beliau adalah seorang filsuf Inggris yang beraliran empirisme Bertrand Russell seorang filsuf dan ahli matematika ternama di Britannia Raya selanjutnya ada John Locke seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu toko utama dari pendakatan empirisme George Berkele seorang filsuf Irlandia yang juga menjabat sebagai uskup di gereja Anglikan Moon Husserl seorang filsuf Jerman yang dikenal sebagai bapak fenomenologi yang terakhir ada Martin Herdiger seorang filsuf Jerman penggagas fenomenologi kemudian menjadi profesor Arthur Schopenhauer seorang filsuf Jerman yang melanjutkan tradisi filsafat pasca Emanuel Kant Rudolf Kalnev seorang filsuf positifisme lahir di Jerman yang mempelajari matematika fisika dan juga filsuf pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan di barat yang pertama di Eropa di Eropa pengaruh peradaban Islam ke Eropa berlangsung pada abad ke-12 Masai dimulai dengan banyaknya pemuda Kristen Eropa yang belajar di berbagai universitas Islam di Andalusia serta adanya gerakan penerjumat di Silia dan perang salib di Syria empirisme keilmuan Islam yang mendorong ilmu Eropa untuk meneliti alam menaklukkan rautan dan menjelajah buah dan yang kedua di Afrika Utara Afrika Utara berdomisli sebagai orang Romawi mereka berusaha untuk menyikirkan kebudayaan latinnya di negeri di negeri Afrika Utara dipindahkan sekolah-sekolah dan sistem pendidikannya sebagaimana sastra seni dan Yunani menjadi cemerlang di Roma didapati pesat-pesat yang subur di Afrika Utara sepanjang dua abad pertama semenjak Romawi menguasai Afrika dan yang ketiga di Andalusia Andalusia itu sebutan dari orang-orang Arab untuk pelosok Spanyol yang tunduk di bawah kaum muslimin dan nama Arab itu berasal dari nama Puak-Puak yang berasal dari Spanyol berada di bawah kekuasaan Romawi sehingga ia diserang oleh Puak-Puak Wandal pada abad kelima Hijriah semenjak itulah negeri ini dinamakan negeri Wandalusia atau negeri Wandal orang Arab menamainya negeri Wandal dari Andalusia orang Arab mendirikan sekolah-sekolah masjid-masjid hotel-hotel rumah sakit di segala tempat di samping itu mereka membuka jalan dan jembatan dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan sekarang dapat didapatkan dengan lebih cepat karena kemajuan teknologi selain itu juga dalam bidang kesehatan banyak alat-alat kedokteran yang semakin canggih bahkan ada organ buatan yang digunakan untuk menggantikan bagian tubuh yang sudah tidak berfungsi lagi kemajuan teknologi juga menciptakan tesi baru dalam bidang penyediaan energi dan dapat diperbarui di zaman yang semakin canggih ini pun komunikasi semakin mudah akibat penemuan handphone yang semakin canggih serta jarak pun tidak sudah tidak berarti karena alat transportasi yang beraneka ragam kesimpulan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi islam dan barat itu saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya kedua hal ini saling berkesinambungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi islam sendiri menjadi landasan dan acuan para ilmuwan barat terima kasih terima kasih untuk kalian yang telah mendengarkan penjelasan powerpoint dari kelompok kita apabila ada kesalahan kata atau apapun itu mohon dimaafkan kami dari kelompok 6 mengundurkan diri wabillahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih